Maria ini lebih agak karena banyak teman-teman Gen Z mahasiswa kita libatkan bertanya langsung kepada para menteri di Kabinet Merah Putih. Langsung saja silahkan, Monggo. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Sayyid Nara Farsky dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Humas dan Komunikasi Digital. Saya ingin bertanya kepada Bapak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi pertanyaan saya yang pertama, akhir-akhir ini tuh sering banget muncul di TikTok ya, video guru tuh yang acuh ketiga ada anak muridnya yang berantem. Karena akhirnya guru bang-bang banget dilaporin oleh orang tua murid, kalau misalkan mereka menegur ataupun memukul anak didiknya. Nah langkah dari Bapak gimana sih biar ketakutan ini tuh gak meluas gitu kepada guru-guru. Lalu yang kedua terkait gaji gunung honorer. Karena yang kita tahu di Indonesia sendiri gaji gunung honorer ini tidak jelas gitu. Mereka tuh tidak mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Nah kira-kira Bapak tuh apa sih kebijakan yang akan Bapak lakukan di kedepannya agar guru-guru honorer ini mendapatkan kesejahteraannya sebagai guru. Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Oke, dua poin itu ya. Menarik, monggo silahkan Pak Menteri. Ini pertanyaan ini seperti ritual ya. Sering sekali berulang gitu. Tapi yang pertama tadi soal kekerasan yang sering terjadi dalam lembaga pendidikan memang ini menjadi concern kita. Angkanya sangat tinggi. Dan karena itu maka sebagaimana juga yang dijadikan sebagai penekanan dan program Mbak Prabowo adalah bagaimana memperkuat pendidikan karakter. Karena itu kami di kementerian sudah menggagas untuk nanti ada pelatihan-pelatihan guru kelas yang dalam pelatihan itu ditambah dengan bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Sehingga kami berusaha untuk memperkuat pendidikan ini tidak sekedar proses di mana kita ini mentransformasikan pengetahuan tapi juga membentuk moral dan karakter. Dan salah satu yang sudah kami bahas di kementerian mudah-mudahan nanti disetujui oleh Bu Menteri Keuangan anggarannya adalah memperkuat pendidikan bimbingan konseling. Dan kemudian pelatihan-pelatihan guru yang ada sekarang sekali lagi kita tambahkan dengan muatan bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Yang kedua peningkatan komunikasi yang semakin baik antara sekolah atau lembaga pendidikan dengan masyarakat dan dengan orang tua. Karena itu kami ingin merubah sedikit paradigma dari sekolah ke arah belajar. From schooling to learning. Dan ini adalah sebuah paradigma di mana orang bisa belajar di mana saja mungkin juga tidak harus selalu di sekolah. Dia bisa belajar di rumah, bisa belajar juga dari nonton siaran seperti ini juga bagian dari belajar. Dan banyak lagi sarana yang memang kita ingin membangun paradigma baru bahwa learning, belajar itu harus kita tekankan. Nah memang ada faktor di mana kadang-kadang ekspektasi atau harapan orang tua belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh sekolah. Memang ini persoalan yang tidak sederhana. Tapi intinya kalau saya lihat memang penguatan pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal dan non-formal ini harus berjalan sebagai sebuah ekosistem. Itu yang kami menyebutnya dengan pendidikan yang inklusif, pendidikan yang melibatkan semuanya dan pendidikan yang kita sebut dengan konsep partisipatif. Gotong royong memajukan pendidikan di Indonesia. Nah saya kira faktor-faktor komunikasi ini mudah-mudahan bisa terbangun lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan memang kami juga berusaha untuk bagaimana agar kami juga mulai nanti insya Allah kami sudah ketemu Pak Kapolri di acara di Magelang itu. Untuk nanti kami akan selaturah dengan Pak Kapolri membahas persoalan-persoalan kekerasan ini. Jangan sampai gurunya juga takut gitu Pak. Betul. Karena itu maka kami coba bicara nanti dengan Pak Kapolri bagaimana jalan keluarnya. Tapi tentu saja harus ada penyelesaian dari hulunya. Bagaimana kita membangun pendidikan. Bahkan waktu itu sudah ada sempat pembicaraan singkat. Kami rencananya ada MOU dengan Kapolri soal ini. Bagaimana agar polisi juga memberikan penjelasan kepada guru, kepada pihak sekolah. Mana yang melanggar hukum, mana yang tidak dan bagaimana penyelesaiannya. Sebab kalau kita selalu hanya reaktif saja itu akan kurang efektif dan terlalu menguras energi. Sehingga coba kita bangun komunikasi yang lebih baik. Nah soal kesejahteraan guru memang ini bagian dari harapan banyak pihak. Tetapi kami juga mencoba melihat bahwa masalahnya tentu tidak sekedar kesejahteraannya saja. Tapi juga kualitasnya. Nah kami sedang membahas anggarannya ini. Mudah-mudahan juga disetujui oleh Bumentri Keuangan dan juga dapat endorsement dari Pak Presiden. Bagaimana agar peningkatan kesejahteraan guru ini juga meningkat seiring dengan kualitas. Jadi misalnya kita tidak sekedar hanya menaikkan tunjangan tapi tidak diimbangin dengan kualitas. Mungkin, mungkin ya nanti kita lihat skemanya tapi sedang kita hitung. Peningkatan kesejahteraan itu seiring dengan misalnya sertifikasi bagi guru yang belum bersertifikat. Nah kalau guru sudah dapat sertifikasi maka dia tentu saja akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Dengan sendirinya pendapatannya dan kesejahteraannya akan meningkat. Jadi peningkatan ini sekali lagi itu kita bangun paralel. Kalau hanya tunjangannya diberikan, gajinya diberikan tapi kualitasnya juga tidak menyertai itu. Ya saya kira memang berapapun uang negara itu mungkin tidak akan bisa cukup. Saya juga sempat dapat kiriman dari banyak-banyak teman-teman netizen masyarakat. Jangan lupa loh, yang banyak pinjol itu guru-guru loh. Itu sempat dapat kalau tidak salah 40 persen pinjol itu guru-guru. Soal pinjol Pak, karena kami dengar teman-teman di sini juga banyak yang ingin jadi guru teman-teman UNG. Kita libatkan lagi Bapak-Bapak Menteri, ini ada pertanyaan lagi. Ditujukan mungkin ke Pak Maman. Bergeser mungkin dari UMKM, jawab silahkan ke Menteri UMKM. Arli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mohd Arli Arena. Saya mahasiswa ilmu politik Universitas Bung Karno, Jakarta. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Maman sebagai Menteri UMKM yang terbaru. Beberapa bulan belakangan ini viral sebuah kampus menyarankan mahasiswanya untuk pinjol di dalam membayar UKT atau uang kuliah. Yang ingin saya tanyakan, apakah terobosan dari Kementerian UMKM yang dipimpin oleh Pak Maman ini di dalam membangun ekonomi kementerian kami sebagai mahasiswa. Di dalam output kami mempelajari kewirausahaan kami dan juga sebagai penopang kami di dalam untuk supaya tidak terjerat oleh pinjol yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, De. Pertanyaannya bagus sekali dan saya senang sekali sebagai salah satu politisi yang pernah besar di dunia keaktifisan di kampus. Saya memulainya dari satu hal, tadi menyambung nih, itu yang akhirnya membuat saya, kita berpikir bahwa kita harus bekerja keras. Satu gini, ada contoh kasus, ini saya menambahkan dulu, saya mulai sebelum saya menjawab adik, saya gini. Dalam peristiwa kemarin kita di Magelang, ada peristiwa yang menarik mas, disitu Pak Prabowo, Panglima TNI dan Kapolri ikut latihan baris berbaris bersama kita. Itu gak mudah loh, artinya dipimpin oleh seorang beberapa instruktur yang secara kepangkatan jauh di bawah Panglima TNI dan Kapolri. Poin yang saya mau bilang bahwa tingkat tertinggi dari implementasi sebuah kewisdom atau kebijaksanaan sebuah seorang manusia, pada saat dia bisa menggunakan otorisasi kekuasaannya, tapi dia tidak menggunakan otorisasi kekuasaannya, justru dia menggunakan otorisasi kekuasaannya untuk duduk berdiri bersama-sama dengan anak buahnya. Artinya bagi saya ini teladan yang sangat luar biasa yang telah dipertontonkan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto, dan disitu ada Panglima TNI, ada Kapolri. Jadi saya mau kasih message dulu kepada adik-adik, itu yang menginspirasi kami, saya secara pribadi. Dalam hal ini, dalam kita merespon aspirasi-aspirasi dari publik, pesan Pak Prabowo pikirkan, prioritaskan sebuah langkah-langkah affirmative action untuk rakyat. Nah, pada saat di Magelang kemarin, saya sebagai Menteri UMKM dipanggil oleh Pak Prabowo untuk menjalankan beberapa program dengan memanfaatkan pemberdayaan pelaku-pelaku UMKM. Yang pertama adalah ada program bangun rumah rakyat, pembangunan rumah rakyat yang kurang lebih 3 juta unit, itu arahan Pak Presiden untuk memanfaatkan pelaku-pelaku UMKM yang tentunya secara kompetensi juga mumpuni. Lalu nanti realisasi makan gizi gratis, itu juga arahan dari Pak Presiden, ada affirmative action untuk pemberdayaan pelaku-pelaku UMKM di bawah. Nah, ini nyambung, tadi ada adik kita yang mengatakan terkait mengenai guru, lalu adik-adik dari sisi kemahasiswaan. Kita akan mendorong memanfaatkan fasilitas-fasilitas keuangan yang dimiliki oleh infrastruktur Kementerian UMKM untuk mendorong para guru-guru kita bisa mulai melakukan pembelajaran ataupun UMKM kepada guru-guru kita. Jadi bayangkan hari ini bisa menjadi solusi, Prof Muktib, bahwa kita paham sekali bahwa anggaran yang akhirnya tidak mampu menaikkan gaji guru, kita bisa kasih solusi itu melalui program UMKM kepada guru-guru kita di seluruh Indonesia. Fasilitasnya banyak, jadi fasilitas-fasilitas lembaga-lembaga keuangan yang sekarang dimiliki oleh pemerintahan kita, saya meyakini cukup punya kemampuan untuk memberikan pembinaan serta ruang kepada guru-guru untuk melakukan aktivitas membuat usaha-usaha di daerah mereka masing-masing. Termasuk agar terhindar dari pinjol tadi? Iya, iya. Temasuk guru-guru agar terhindar dari pinjol. Tinggal nanti ada pembicaraan khusus antara kementerian UMKM dengan kementerian keuangan dan pihak OJK nanti, karena nanti itu mungkin tidak cukup saya jelaskan di sini. Lalu terkait adik-adik kita, mahasiswa, kita ada deputi kewirausahaan, di mana salah satu programnya adalah UMKM Goes to Campus. Artinya apa? Pembelajaran dari usia dini terkait bagaimana berwirausaha, itu akan kita dorong. Dan saya mau sampaikan, alhamdulillah saya ada di sebuah kementerian yang APBN-nya kecil. APBN-nya kecil? Iya, anggarannya kecil. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Karena justru dituntut kepada menterinya untuk memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, bagaimana bisa memanfaatkan pihak ketiga dalam pembiayaan-pembiayaan untuk memberikan stimulus-stimulus modal kerja. Nah ini akan kita dorong, artinya yang tadi adik-adik sampaikan, itu akan segera kita implementasi, tapi mohon dengan segala keren dan hati, kasih dulu waktu kepada kami untuk konsolidasi ya kurang lebih dua bulan ini, maka insya Allah kita akan gas langsung masuk ke masing-masing kampus. Jadi jangan khawatir, karena ruang itu besar sekali, banyak sekali. Kita gak perlu terlalu pusing memanfaatkan APBN. Insya Allah karena ada kredit-kredit program yang dimiliki oleh Bank BRI melalui KUR-nya, ada fasilitas-fasilitas pinjaman melalui Bank Mandiri, BNI, lalu ada Fintech, ada di kita juga kita punya LPDB yang kita lihat itu dari segi bunga pinjamannya pun cukup terjangkau. Jadi ruang-ruang fasilitas itu yang nanti akan kita berikan kepada teman-teman, Pak Menteri, tadi yang menarik teman-teman dari UNJ sama UBK dicatat ya, Kementerian UMKM nanti datang ke UNJ sama ke Universitas Bung Karno. Ada satu lagi kita kasih berikan pertanyaan nanti kepada Menteri Agama, sesaat lagi, hanya dicatat Demokrasi Bersa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.